Kurang lebih selama 3 tahun jembatan Kalibendo yang menghubungkan 2 kelurahan yakni Sukarejo dan Sadeng di Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang, Putus. Warga pun terpaksa memutar lebih jauh untuk bisa beraktifitas setiap hari. Menurut salah seorang warga kampung Kalialang, Kelurahan Sukarejo, Putusnya jembatan ini terjadi saat awal pandemi 2019 lalu. Saat itu curah hujan sangat tinggi sehingga mengerus tanah di sekitar jembatan. Selain memutus jembatan sebagai akses utama 2 kelurahan, erosi juga membuat 2 rumah warga Kalialang dan rumah warga lainnya yang berada di sekitar jembatan terancam roboh. Warga berharap jembatan yang putus segera diperbaiki agar warga tidak lagi memutar melalui jalan yang lebih jauh. Ya kurang lebih 3 tahun ya. 3 tahun? Oh saat awal pandemi itu ya? Ya. Kalau awalnya penyebabnya apa Pak? Ya karena erosi tanah ya. Oh erosi. Hujan saat itu deras atau bagaimana? Hujan deras. Sudah kena berapa rumah juga Pak? Sudah dua ya atau lebih? Dua rumah warga ya Pak ya? Dua. Hal senada juga dikatakan oleh salah seorang warga Kelurahan Sadeng. Sejak jembatan putus ia terpaksa memutar jalan dengan jarak yang lebih jauh sekitar 1 km dan membutuhkan waktu sekitar setengah jam. Dengan putusnya jembatan ini bagaimana Pak? Ya untuk akses. Kalau mau kerjakan kerjanya di daerah sini jadi harus muter balik ke arah jembatan Greenwood itu ya? Berapa lebih jauh berapa kilo kira-kira Pak? Ya ada sekilunan. Sekilunan lebih ya? Kalau lewat sini malah lebih dekat. Dekat lagi? Ya. Muter berapa sekitar berapa menit Pak atau jam Pak? Ya ada setengah. Setengah jam? Setengah jam juga. Menurut warga setempat meskipun beberapa pihak terkait sudah pernah melakukan pengecekan kondisi jembatan tersebut namun hingga kini belum ada realisasi perbaikan jembatan.